Karena di awal kita gak cukup puas dengan hasil rendering outsource yang kita bisa pakai. Karena kelemahannya pasti di tanaman. Pertama, skala mereka banyak yang salah. Skala. Kemudian, walaupun udah kita suruh kan artinya tanaman-tanaman ini gak bisa juga sama. Jadi udah lah kita mulai invest lah, kita beli dunion. Jadi, kita kalau ada dua, itu architecture dan landscape ya. Kalau tadi landscape, kita kan ada masa pertama tuh skenario. Jadi, kita ngeliatin ini loh, menurut kamu proyeknya kita buat. Setuju. Oke, setuju. Ternyata, oh saya gak suka terlalu rimbun, last gitu kan. Saya ingin yang lebih simple, modern. Sudah kita coba arahin ke-1. Setelah dapat, oke. Kita fase berikutnya exploration kita bilang. Nah, di exploration itu baru kita mulai ke denah. Denahnya kemudian, elemen apa saja. Hardscape-nya apa saja. Kemudian, tanamannya yang dipakai. Kira apa saja. Nah, setelah jadi, baru ke gambar kerja. Nah, itu kalau resektur beda. Kalau resektur, memang kita pakai, biasanya pakai PowerPoint ya. PowerPoint. Jadi, pada persentase itu, kita pasti menjelaskan site dulu. Site secara umum. Misalnya di Indonesia Penida. Indonesia Penida. Jadi, kita buat Nusa Penida, posisinya apa. Kemudian, kita pasti sedikit research nih. Nusa Penida. Apa sih yang orang pikirin terhadap Nusa Penida? Nah, kalian yang hospitality. Yang paling gampang kan, cari di Pinterest sama di Google. Ketika aja Nusa Penida keluar, oh ternyata ini ya image manfaat masyarakat, desain, atau yang diwakilkan oleh netizen, tentang Nusa Penida. Jadi, kita lampirkan. Jadi, kita bilang ke Nusa Penida, Pak, Bu, Nusa Penida tuh ini loh. Jadi, ketika masyarakat umum melihat bayangannya, ingin berlibur, kemudian berwisata lah ke Nusa Penida, ini loh yang mereka harap nanti. Jadi, persepsi wisatawan dengan proyeknya nanti supaya selaras. Jangan sampai, ternyata disitu, bayanginnya kesannya pulau, kesannya, tapi disampai-sampai kita kasih petung yang gak ada view-nya, gitu. Itu kan gagal bisa jadi ya. Bisa jadi orang gak mau ngendap ke situ lagi. Nah, itu juga akhirnya ke texture dan lain. Setelah dapat overall overview ya, jadi dari lokasi itu, kemudian kita ke site-nya sendiri. Aduh, sorry. Sebelum ke site, kita bicara sudut mana dulu nih, ya pendekatan kita. Nah, kalau kami biasanya sih ke culture, ke culture-nya. Kita ngeliat apa sih yang ada di Nusa Penida, culture-nya apa, kemudian itu terkait ke material. Oh, oke, material yang mereka biasa pakai apa, lokal di situ. Oh, batu ini. Batu ini, saya penduduk sudah biasa buat begini, A, B, C, dan. Jadi, kita kasih pandangan. Oh, ternyata ini, 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 Pak. Kemudian, setelah itu baru kita ke site. Di site, kita liatin posisinya di mana, kemudian study arah matahari, seperti biasa, kan. Kemudian view potensinya di mana, kemudian contour. Dari contour itu kita jelaskan. Kalau untuk contour begini, efektifnya adalah pendekatan ini, ini, ini. Itu ada, 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 kita jelaskan opsi-opsinya. Dari situ, sudah, ada kebayang, oh ternyata begitu. Dari situ, baru kita lihat, oh ini kita mau bikin hotel, misalnya, kelasnya ini. Mulai, kita program ruang. Program ruang. Setelah itu, kita mulai, saya biasanya langsung ke impresi, reading. Jadi, dari block plan itu, kita study masa, sketch up sih, biasanya sketch up tinggal di elevation, di cut, itu kan kelihatan nih, jadi nggak usah si pohon, jadi supaya tahu dia tingkat tingginya, saling menutupi, kepadatan bangunan, kemudian orientasinya kemana, itu sudah jelas. Itu biasanya kita sih pakai sketch up, kemudian pakai style-nya ada sketch, kan ada yang misalnya, jadi supaya, oh ini belum final nih, jadi masih dalam tahapan idea gitu. Kemudian setelah itu baru masuk ke rendering. Rendering, kita lihat konsepnya, baru masuk ini, kemudian ini, ini. Ketika slide-slide itu, kita mulai bercerita. Oh ini loh, area entrance, kenapa begini? Kita jelaskan. Area ini, kenapa begini? Dan lain-lain. Termasuk ke interior, kemudian exterior apa. Dari situ, baru kita buat lebih detail lagi, per denah per unit misalnya. Itu, itu mulai ke blow up detail. Kemudian kita jelaskan. Setelah itu, biasanya di terakhir, karena yang seperti itu, kita hadirkan beberapa sample, kayak Instagram gitu kan, Instagram yang di screenshot itu, cuman di image itu kayak ada tamu lagi foto di beberapa spot. Jadi, kadang-kadang, loh udah dibangun biasanya, kadang-kadang begitu. Oh enggak, ini artinya sudah. Jadi, spot atau project ini, nanti akan ada beberapa spot yang Instagramable. Karena itu, hampir semua project harus ada spot Instagramable sekarang, khususnya hospitality. Jadi, kita meyakinkan klien bahwa, ini, you punya loh, spot-spot seperti ini. Setelah itu, ayo kita nonton. Nontonlah animasi. Animasi, kemudian, biasanya color sector, ya udah, udah, udah paham. Belum sampai situ, saya udah gini, yuk, buka software-nya. Saya ajak tour dia. Jadi, sebelumnya, dia udah ngelihara rendering kan, sudah kualitasnya bagus. Kemudian, pada saat tour, jadi, dia tidak menebak-nebak dari segi kualitas. Jadi, dia hanya perlu, oh, dari entrance, kemudian jalan, naik tangga, kemudian ada lobby, kemudian ke kamarnya gimana. Terus di kamar, bisa ngelihat, oh, pakai lumian juga. Pakai lumian. Pakai lumian. Kita nggak ada yang bisa 3D Max, gantor. Nanti belajar dulu, selanjutnya 2G. Saya ada yang mau belajar sketchup kemarin. Iya, 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 iya. Nah, itu, tadi kan bilangnya, katanya waktu awal itu kan, ada presentasi awal dulu, ya dipakai animasi. Jadi, animasi itu 2 kali. Untuk landscape aja itu kebanyakan. Ya. Oh, yang awal itu untuk landscape aja. Ya, landscape. Ya. Karena architecture kan, kita mesti bikin bangunannya gimana dan lain-lain, kan nggak berat ya. Oh, kalau landscape itu harus minta datanya dari aseteknya. Asetek, asetek. Semenan gitu. Iya. Semenan, kasihin klien gitu, suka atau nggak, kalau suka lanjut, kalau nggak. Tapi abis bikin dari gambar kerja, presentasi lagi gitu, pakai animasi lagi. Iya. Kalau di landscape, saya sudah deal nih. kemudian ada fase, fase ini lagi, skenario, setelah itu kita bisa kasih animasinya, lebih panjang. Susah nggak cari 3D modelnya, kalau tanaman itu? Kan tanaman kan banyak banget, kan? Kalau kita rendering aja, kalau kita di luar. Makanya saya tanya, Bro, kemarin itu ada software, kemarin itu kan nggak saya tanya. Hehehe. 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 Makanya kapan tuh buka kursusnya, saya mau minta pasukan belajar ke sana. Hehehe. 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 Tapi selama ini kita pakai tanaman yang mirip-mirip gitu loh. Selama terakhir kita beli beberapa pohon yang ikonik ya, kayak Jepun kita beli, kemudian palam-palaman yang sering kita pakai ya. Kemudian palaman rampat ya. Eh lumayan bisa apa tuh? Kita beli. Banyak sih memang sekarang sebenarnya tanaman-tanaman gitu kalau, nah itu juga banyak. Cuman kadang-kadang memang perlu customnya juga kadang-kadang perlu juga. Iya, iya, iya. Jadi biar nggak bosan itu loh. Jadi kayak sama gitu kan. Hehehe. Jadi kita buat bedain karena kenyataannya nggak mungkin sama. Kita puter-puter aja, kita puter sedikit. Jadi biar-biar nggak beda. Ya karena memang apa ya, kalau kita di klien di luar negeri juga sama sebenarnya, karena ada landscape desainernya juga. Jadi nama-tanamannya pun spesifik semua. Jadi kita nggak mau, kita juga harus bisa provide sesuai dengan itu, sesuai dengan namanya, nama latinya gitu. Bagi-gagi kita punya ya, kita harus bikin gitu. Betul. Itu tuntutannya sih kalau di luar negeri kayak gitu sih pasti. Nggak harus kalau mirip-mirip gitu kadang-kadang kebanyakan ditolak. Akhirnya kebanyakan revisi malah. Nah, itu juga. Jadi saya kan lihat juga hasil dari 2G. Jadi saya lihat, wah ini keren karena nggak banyak loh. Karena di awal kita nggak cukup puas dengan hasil rendering. Outsource yang kita bisa pakai. Karena kelemahannya pasti di tanaman. Pertama, skala mereka banyak salah. Skala. Kemudian, walaupun udah kita suruh kan, artinya tanaman-tanaman ini nggak bisa juga sama. Akhirnya udah lah, kita mulai invest lah, kita bikin dunion, kita minta tim belajar, ya apa namanya, lihat tutorial-tutorial di YouTube gitu kan. Kemudian kalau, kita kan dapat training juga tuh, dari ArchiePlan. Jadi, cara pakai software-nya gimana kayak gitu. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio and I'll see you on the other video. Sub indo by broth3rmax selamat menikmati